Penemuan maya tanpa kepala di lahan kosong kawasan Marina, Semarang Barat, Kamis malam lalu. Diduga merupakan pegawai bapenda kota Semarang yang hilang misterius beberapa waktu lalu. Beberapa barang bukti yang ditemukan mengarah kepada korban. Penemuan maya tanpa kepala tersebut kondisinya hangus terbakar. Selain kepala, beberapa bagian tubuh lainnya, yakni kedua pergelangan tangan, juga hilang. Sementara motor korban juga dalam kondisi terbakar. Polisi menduga korban dibunuh dengan cara mutilasi, kemudian jasadnya dibuang di semak-semak. Petugas kepolisian melakukan olah TKP dua kali, salah satunya menerjunkan anjing pelacak untuk mencari potongan tubuh korban. Polisi juga masih belum menyimpulkan secara pasti mengenai identitas korban. Dugaan sementara korban adalah pegawai negeri sipil bapenda kota Semarang, Paulus Ewan Budi Prastio, yang dikabarkan hilang sejak 14 hari lalu. Salah satu bukti di lokasi kejadian yang mengarah kepada pegawai pabenda tersebut adalah plat dan nomor rangka motor korban adalah sama, di mana merupakan motor milik pemerintah kota Semarang. Sementara bukti lain didapatkan tanda pengenal tertulis nama korban. Plat nomor, ini plat merah ini, warna merah, 9H9799RA, A9799RA. Identik dengan laporan kehilangan, jadi korban meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan roda dua platnya ini. Kemudian, yang identik yang lain itu adalah papan nama. Papan nama. Wan Budi P. Jadi kemungkinan di sini I, di Wan. Lanjut, masih ada HP yang bersangkutan. Di lokasi ini, Polsek mendapatkan laporan ditemukannya sebuah motor awalnya yang terbakar. Namun setelah dilakukan penyelidikan awal, ternyata yang terbakar di lokasi ini bukan hanya motor, tapi diduga ada seseorang juga ikut terbakar. Kendaraan yang terbakar itu masih meninggalkan plat polisi, itu plat merah, plat dinas, diduga motor Mio, platnya H9799RA. Kalau plat kendaraan ini adalah plat yang digunakan oleh saudara Iwan, Iwan Budi, yang dilaporkan hilang setertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Kepastiannya kita masih menunggu proses pemeriksaan forensik, karena ini harus dibuktikan dulu apakah yang meninggal ini Iwan atau bukan. Kalau kendaraannya diduga kuat, ya, karena identik dengan nomor plat, nomor rangka, nomor mesin itu sudah identik. Kemudian selain itu ada juga plat nama, NEM, ya, itu, ya, NEMTEC. Bukan, apa, apa, papan nama, papan nama atas nama Iwan, Iwan Budi P. Nah, apakah ini Iwan Budi P atau bukan? Kita masih menunggu kepastian melalui pemeriksaan forensik dan tes DNA. Iwan Budi Paulus yang diduga sebagai jasad yang terbakar menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terkait dengan dugaan korupsi pengalihan aset. Di Reskrimum Polda Jateng, Kembespol Juhadani Raharjo Puro mengatakan kebenaran dugaan pembunuhan terkait temuan kasus tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Laboratorium Forensik. Yang mungkin diduga penganiayaan, tapi lebih jelasnya kita menunggu hasil forensik ataupun pemeriksaan dari kedokteran. Kenapa dikatakan penganiayaan? Karena di situ tersiram ada bekas-bekas bensin dan lain sebagainya yang diduga ini bukan dilakukan oleh korban sendiri. Kemudian, apakah saat kejadian ini korban kondisi hidup atau meninggal ini masih dalam proses? Mungkin dalam satu hari, dua hari ini kita akan mengetahui kira-kira korban sudah meninggal atau belum. Tapi pada prinsipnya kita untuk awal kita sudah mendapatkan kemungkinan diduga adalah korban pembunuhan. Mungkin kalau dikait-kaitkan dengan itu kita belum bisa menjawab. Karena apa? Karena apakah ini saudara Iwan sesuai dengan yang tanggal 24 Agustus kemarin dilaporkan hilang ataukah tidak? Tentu saja ini kita buktikan secara saintifik. Nanti dengan kedokteran forensik nantinya akan membuktikan benar atau tidak. Kalau memang benar, kita juga akan kira-kira motif dan lainnya dan lain sebagainya mungkin bisa terjawab secara jelas. Sementara itu penemuan jasad yang ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor. Penemuan tersebut bermula dari temuan sepeda motor yang terbakar oleh salah seorang petugas penjaga lahan. Di dekat sepeda motor yang terbakar itu ternyata ditemukan sesosok jasad yang juga hangus terbakar. Kini petugas masih menunggu hasil laboratorium diantaranya mencocokkan DNA korban dengan keluarga Iwan Budi. Sementara jenazah masih berada di RSUP Dr. Karyadi guna dilakukan otopsi.